Korban kasus Subang rupanya sempat memberi pesan terakhir sebelum tewas pada 18 Agustus 2021. Di mana salah satu korban, Tuti Suhartini ternyata memberi pesan terakhir untuk anak sulungnya, Yoris Raja Amanullah. Tuti pun berpesan pada Yoris jika ingin berumah tangga harus yang baik dan harmonis. Selain itu, Tuti juga menyuruh Yoris merapihkan rumahnya. Menurut kuasa hukum Yoris, Leni Anggraini Tuti juga berpesan agar Yoris Raja Amanullah juga menjaga rumah tangganya dengan Yanti. Ia juga berpesan agar rumah tangga Yoris dan Tuti tak seperti rumah tangga dirinya. Sementara diketahui jika Tuti merupakan istri Yosef, sementara Yosef memiliki istri muda yang bernama Mimi. Oleh karenanya, kata Leni, Yoris terbilang sebagai anak broken home. Subscribe dan share ya!